Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Kuningan distribusikan Rp1,98 miliar yang akan disalurkan melalui unit pengumpul zakat yang bermitra dengan Basnas Kuningan, yang bertempat di Gedung IPHI Kabupaten Kuningan. Sebanyak 201 UPZ yang terdiri dari UPZ Dinas, Badan, Lembaga, Kantor, BUMN, BUMD, Sekolah dan Madrasah menerima hak pengembalian dana zakat, infak dan sedekah untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerima manfaat asnaf di lingkup UPZ masing-masing. Bupati Kuningan Acep Purnama yang menyaksikan langsung pendistribusian tersebut mengungkapkan bahwa peran Basnas sangat penting dalam membantu tercapainya visi pemerintah Kabupaten Kuningan. Basnas sudah banyak membantu pemerintah dalam upaya mengurangi angka kemiskinan. Salah satunya kemarin dalam peresmian Taman Kota, Basnas membantu para pedagang kaki lima untuk mendapatkan gerobak yang layak, ucapnya. Tidak lupa ia juga mengajak para UPZ Dinas, Badan Lembaga bekerja bersama agar target penghimpunan Basnas di tahun-tahun selanjutnya dapat mencapai target yang diharapkan. Salah satu caranya dengan para ASN di Dinas, Badan Lembaga, BUMD untuk menunaikan kewajiban sebagai muslim yaitu menunaikan zakat, infak dan sedekah, agar lebih banyak orang yang dapat menerima manfaat. 4. Ketua Basnas Kabupaten Kuningan Yayan Sofyan menjelaskan dalam sambutannya bahwa pendistribusian ini merupakan wujud komitmen Basnas dalam membantu pemerintah guna mengentaskan angka kemiskinan, memberdayakan umat, mensejahterakan umat, dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan kap kuningan yang makmur, agamis dan pinunjul, ujarnya. Dalam acara tersebut secara simbolis pendistribusian dilakukan oleh Bupati Kuningan dengan didampingi oleh Komisioner Basnas Kuningan. Kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi dan pembinaan yang dipimpin langsung oleh Komisioner Basnas Kuningan bidang pendistribusian, Yusron Holid.